Kita gak ada salah apa-apa, kita gak bohong, kita bukan teroris, kenapa kita harus periksa lagi? Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Pak. Ada info isya ya, Bu? Gak ada. Ini buat kita PS sendiri, jadi kita gak simpan info isya. Ya, saya beliin, bukan buat dia aja. Jalan-jalan sambil menghasilkan uang, siapa tak mau. Inilah yang dilakukan para penggiat bisnis jasa titip alias jastip. Jastip tumbuh terutama karena tren traveling yang semakin memuncak. Saat traveling, para pelaku jastip membukakan pintu untuk ases pada produk-produk manca negara. Jastip adalah fenomena sosial yang sedang digandungi di mana seseorang bisa menitip diberikan barang pada orang lain yang sedang berpergian ke luar negeri. Berbeda dengan oleh-oleh, ada tip untuk mereka yang mau ditip-tipi. Aku laku ponis bibi. Berbeda, dulu tuh di Thailand dia baru banget hits gitu, terus kan di online shop-online shop mulai baru jualnya. Cuma orang-orang tuh jualnya mahal banget. Yang kayak online shop itu bisa menjual Rp70.000, paling murah Rp50.000, padahal harga aslinya cuma Rp10.000 di Thailand-nya gitu. Entah kenapa barang-barang di Bali itu memang terkenal murah, jadi untuk barang murah itu kita nggak bisa dapet tip yang terlalu tinggi gitu. Sedangkan kadang-kadang barang murah itu belum tentu ringan, jadi kita udah rugi di space tujuan seperti itu. Sebenarnya banyak barang-barang yang juga udah ada di Indonesia sebelumnya, tapi ya itu tadi harga, kendala harga itu lebih mahal sih. Kalaupun udah ada pun kayak, ya ambil lagi contoh si ponis bibi itu sekarang setelah diimport itu dia kan udah dijual di minimarket, ya kan? Nah itu tetep harganya sebenarnya lebih mahal dari yang di negara aslinya gitu. Di minimarket itu mereka jual sekitar Rp25.000an sekarang. Saya hanya mau travel ke tempat yang saya bisa bawa just leave dari situ juga. Dan saya lihat demand dari barang-barang dari US sama Europe itu tinggi. Hampir seperti barang dari Jepang sih, itu demandnya tinggi. Pernah, pernah, pernah mau. Kalau misalnya dia nggak mau ngasih DP, gitu. Saya tolong. Ya, berapa pun kamu harus kasih aku DP, gitu. Gitu. Depair lah, aku bantu kamu kamu bantuin aku. Gitu. Jari-jari, saya itu kasih. Ini benar saya kami import. Saya nggak mau ngeluarin uang 30%-nya ketika saya hanya mendapatkan P kecil, gitu. Seiring bisnis Justeep yang terus menggeliat, muncullah Airprof. Platform yang mempertemukan pelaku Justeep dan pengguna Justeep secara daring. Segala bentuk aktivitas terkait Justeep bisa terfasilitasi oleh perusahaan startup yang berdiri sejak 2015. Konsep awalnya itu dibangun dari CEO kita yang dia tuh dulu sering banget bolak-balik luar negeri dan dia selalu dititipin barang sama pacarnya. Gitu. Kenapa dia ngeliat kayak ternyata ada ya peluang bisnis untuk orang-orang yang suka beli barang-barang dari luar negeri tapi mereka nggak bisa belinya. Makanya dia selalu nitip-nitip-nitip sampai akhirnya dia mencetuskanlah Airprof ini. Akhirnya dibikinlah Airprof di Singapura tahun 2015 lalu expand ke Indonesia tahun 2016 kayak gitu. Airprof itu kan platform discovery titik belanja jadi kita benar-benar mempertemukan requester sama traveler di satu aplikasi dan kita juga ada fitur chat jadi memudahkan mereka untuk negosiasi tips untuk pilih barang kayak gitu sih. Kita dapetnya admin fee bentuknya jadi kayak karena kita menyediakan platformnya jadi ya itu aja yang kita charge sebenarnya. Lebihnya tuh ya charge untuk karena kita pakai traveler bayar untuk tipnya terus paling ya bank transfer kayak gitu. Menjadi pegiat justi bukanlah hal mudah karena akan sering berhadapan dengan petugas bandara. Sebab setiap barang yang masuk terutama dengan jumlah banyak akan diperiksa secara ajak. Ini terkait dengan aturan batas harga barang bawaan. Bahkan membuat petugas ceriga barang yang dibawa akan diperjual belikan. Pernah bawa keripik saltet eggfish yang lagi booming di Singapur juga ditanyain. Karena ternyata menurut aturan disini makanan tuh harus ada izin bepong lah. Karena kan waktu itu demandnya tinggi sekali dong. Dan saya pikir ya waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata snack aja bisa jadi masalah gitu. Pernah sekali dia bilang dia ketahan di bea cukai karena load barangnya tuh kebanyakan dan dia nggak bikin surat declare. Tapi kita juga selalu mengedukasi traveler kita. Kalian harus tahu kalian memang just tip tapi kita ada di Indonesia loh. Kita ngikutin hukum Indonesia 500 FOB kan sekarang. Makanan ini hampir mau diambil. Oh gitu. Aku minta maaf, minta maaf sama emas beneran. Aku nggak ingin lagi. Dan aku nggak mau bawa makanan dalam jumlahnya banyak lagi yang sejak saat itu. Apalagi yang satu tipe kayak gitu doang. Aku mikir udah lah nggak worth it. Ini harus kayak gini gitu. Ngadepin cuka yang cuma makanan aja bisa begini gitu. Gitu. Selama itu hand carry dan untuk penggunaan sendiri bukan untuk jual beli dalam skala besar gitu disimpan. Meski menggirukan just tip ternyata menyimpan masalah. Just tip terlihat seperti transaksi personal yang tidak terawasi secara hukum. Tapi ada jual beli di dalamnya. Sebab pada prinsipnya barang dari luar negeri yang masuk Indonesia disebut sebagai barang impor yang wajib dikenakan biaya-biaya dan cukai. Beberapa waktu lalu kami menemui Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mengonfirmasi pengawasan barang-barang just tip. Masyarakat yang datang dari luar negeri pembawaan barang ini setiap barang yang dibawa masuk ke Indonesia kita memang masuk ke dalam terminologi barang impor. Namun kemudian khusus untuk bawaan penumpang melalui pesawat udara. sehingga untuk setiap orang mendapat fasilitas pembebasan sebesar 500 USD. Jadi pembebasan ini berlaku untuk barang pribadi penumpang. Jadi ada beberapa barang yang aku pernah kena aku pikir udahlah aku gak mau berurusan seperti ini lagi. Aku tuh yang aman-aman aja gitu. Saya gak mau bawa barang terlalu bulky. Itu nanti malah saya yang kena masalah gitu. Jadi seseorang penumpang apabila turun dari pesawat dia wajib mengisi namanya custom declaration. Pemberitahuan kepatianan. Nah saat dia mengisi apabila dia memberitahukan barang yang dibawa apa di dalam custom declaration. Maka dia akan diarahkan ke red channel. Namun dengan untuk penumpang-penumpang yang tidak mendeklarasi dalam custom declaration barangnya. Dia tidak membawa barang. Tentunya maksudnya red channel. Ini dengan prinsip risk management. Prosedurnya pasti akan kita persilahkan untuk menghitung. Menghitung bersama petugas kita ya. Di sana ada ruangan yang memang untuk melayani. Bagi para penumpang yang memang wajib bea. Di situ kita akan melakukan asistensi barangnya seperti apa saja. Dan di situ juga akan kita tanya apakah yang percambungutan membawa invoice pada saat pembelian di luar negeri. Dan apabila tidak membawa tentunya kita juga akan ada namanya professional judgment. Itu berdasarkan sumber-sumber yang terbuka yang ada di internet. Kita akan lihat daftar harga barang tersebut. Nah di situlah kita hitung berapa yang wajib dibayar oleh penumpang tersebut. Ya maksudnya pajak penambahan nilainya maupun pajak penghasilannya. Seperti itu. Ya kebiasaan orang Indonesia yang cerdik yang selalu mau mencari paling murah. Jadi mungkin beberapa mereka kayak udahlah backdoor aja. Backdoor itu artinya mereka melakukan transaksi di luar level. Tapi ini yang benar-benar bahaya menurut kita. Karena kalaupun ada masalah yang terjadi di airflop itu pasti karena user komplain duit saya nggak balik. Barang saya nggak nyampe. Dan setelah kita cek hampir 100% itu karena mereka backdoor. Mereka melakukan transaksi di luar airflop. Dan itu kalau udah backdoor kita udah nggak bisa bantu sama sekali. Karena kita udah kehilangan jejaknya. Kita juga ya duitnya nggak ada di kita. Kita mau balikin apa istilahnya gitu kan. Aku kan jadi ngerasa itu jadi seolah-olah itu barang aku aku jual. Sedangkan itu tuh nggak gitu loh. Aku cuma bantuin orang tapi aku sebenarnya yang kena gitu. Dalam hati kena itu ya aku jadi harus ngadepin ini buat orang. Itu kan rasanya nggak worth it gitu loh. Terima kasih.